Jumlah anung ngalanggan listrik dina sektor bisnis di Jawa Barat salilah semester hiji tahun 2020 tilu, tumuh kali wakawilang hadih. Pangnak itu konsumsi listrik pelanggan bisnis PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, tepika Juni 2020 tilu ngahonta opat rebu tilu puluh genap KWH, atau naik 22,7% batan dina tahun 2022. Jumlah anung ngalanggan listrik dina sektor bisnis di Jawa Barat salilah semester hiji tahun 2020 tilu, tumuh kali wakawilang hadih. Pangnak itu konsumsi listrik pelanggan bisnis PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, tepika Juni 2020 tilu, ngahonta opat rebu tilu puluh genap KWH, atau naik 22,7%, batan dina tahun 2022 nujumlah na tilu rebu tilu ratus lima GWH. Tepika bulan Juni 2020 tilu, luyukannya catatan PLN UID Jawa Barat, penjualan listrik ngahontal 28.187 GWH, naik genap ratus tilu puluh salapan koma 27 GWH, batan dina tahun 2022, anunitih 27.548 GWH. General Manager PLN UID Jawa Barat, Susiana Mutia Ngeceskin, tumbuh na teknologi informasi di Jawa Barat, ngarojo ngarojat na konsumsi listrik utamana di sektor data center. Alhamdulillah, dilihat bisnis di Jawa Barat menunjukkan capaian positif. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan konsumsi listrik pada pelanggan bisnis, sektor teknologi informasi, dan sektor pariwisata, yang terdiri dari perhotelan, restoran, dan tempat makan lainnya, tempat wisata, serta hidup. Di antik itu, pelanggan bisnis di sektor pariwisata G, Tumuhu, mareng jeng Mimiti Cuyahna, mangpirang kagiatan, anu dilakonan di rohang publik, serta masyarakat anu pakansi, atau ameting di hotel. Masih cek Susiana, mangpirang program kawas promo Harbor Last, promo Ramadan Berkah, promo terangi Ramadan, jeng sajabana, mampu ngarojatkan konsumsi listrik di Jawa Barat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV